Selamat malam, saya Prabu Revolusi, Anda menyaksikan Konspirasi Prabu. Malam ini, saya ingin mengulas mengenai geliat politik para Capres. Pemilu 2024 tinggal menghitung bulan. Oleh karenanya, saya tidak setuju. Jika ada yang mengatakan, masih lama pemilu itu. Santai saja. Tidak. Pemilu itu sebentar lagi. Dan rakyat punya hak untuk tahu dan mengenal siapa saja. Tidak. Kandidat-kandidat mereka yang memiliki keberanian untuk pemimpin negeri. Agar apa? Agar rakyat punya waktu yang cukup untuk memahami siapa yang akan mereka pilih nanti. Oleh karena itu, di episode perdana ini, ANYUS telah mewawancarai tiga kandidat Capres yang paling sering bertengger sebagai tiga besar di survei. Mereka adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Saya ingin kita sama-sama mencermati bagaimana perjalanan pendeklarasian ketiga kandidat Capres ini. Kita amati bagaimana naik turunnya survei mereka dari sejak pendeklarasian hingga saat ini. Menuju kontestasi Pilpres 2024, tiga bakal calon presiden sudah dideklarasikan, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Peta elektabilitas para kandidat berjalan kompetitif pada survei yang digelar berbagai lembaga survei bulan April kemarin. Pada survei, Saiful menjadi research and consulting yang dilakukan 25 hingga 28 April. Elektabilitas Ganjar Pranowo naik signifikan menjadi 20,8 persen. Sementara Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas 15,8 persen. Sedangkan elektabilitas Anies Baswedan berada di 11,4 persen. Elektabilitas Ganjar naik usai deklarasi Capres oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, elektabilitas Ganjar hanya 13 persen pada momen batalnya Indonesia menjadi tuan rumah di ala dunia U20. Sedangkan dalam survei Pole Tracking Indonesia pada 9 hingga 15 April dengan simulasi tiga nama terkuat, nama Prabowo Subianto yang teratas dengan elektabilitas 33 persen. Ganjar mengikuti dengan 31,1 persen. Sementara Anies Baswedan berada di angka 22,4 persen. Elektabilitas Prabowo naik signifikan pada April dari bulan-bulan sebelumnya. Pada Februari, elektabilitas Menteri Pertahanan ini berada di angka 26,1 persen dan Maret 27,2 persen. Survei digelar saat mencuat polemik pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 dan sebelum PDI Perjuangan mendeklarasikan calon presiden. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga telah merilis Survei Elektabilitas Calon Presiden dengan simulasi tiga nama. Survei digelar 11 hingga 17 April dengan 1.220 responden. Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi, yaitu 34 persen. Diikuti Prabowo Subianto dengan 31,7 persen dan Anies Baswedan dengan 25,2 persen. Survei ini juga dilakukan sebelum PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal calon presiden.